Intro Ratusan rumah di Kabupaten Trenggalek menjadi korban longsor pada 16 Oktober dini hari. Ratusan rumah tersebut tersebar di beberapa kecamatan, namun korban longsor terbanyak diketahui di kecamatan Munjungan dengan total sekitar 80 rumah terdampak. Berdasarkan data yang dihimpun dari BPBD Kabupaten Trenggalek dan keterangan sejumlah warga, diketahui sedikitnya ada sekitar 80 rumah di kecamatan Munjungan yang tertimbun longsor. Sedangkan di kecamatan Panggul ada sekitar 24 rumah, di kecamatan Kampak ada sekitar 8 rumah, sedangkan di kecamatan Dongko ada satu sekolah yang tertimbun longsor, dan kecamatan lainnya belum diketahui kepastiannya. Warga korban pencana longsor, Kar Nadi, menerangkan longsor yang menimpa rumahnya ini terjadi sekitar pukul 12 malam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, kemudian tebing di belakang rumah longsor hingga tembok rumahnya jebol, dan material longsor masuk ke dalam rumah. Saya sudah bangun, tapi terus-terus ada air di rumah, saya bawa keluar, tapi jam 12 itu, sepas selalu dinding longsor ini, dinding yang jebol ini saya terus keluar, lari. Tapi tidak sampai ada yang luka atau lalu? Tidak ada. Sementara itu, Bupati Terenggalek Emil Elistianto Dardak juga menerangkan, pada dasarnya kawasan di Terenggalek merupakan kawasan yang rawan terjadi bencana saat dikuyul hujan terus-terusan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berusaha untuk melakukan penanganan preventif agar musibah tanah longsor ini bisa lebih ditekan. Memang kondisi Terenggalek, dasarnya dari sananya memang kalau dikenakan hujan yang seperti ini, kerawanan longsornya tinggi. Maka kita melakukan pembedaan-pembedaan yang terstruktur. Ini memang saya nanya, kenapa kondisi ini bisa longsor? Ini kan tidak pernah longsor, tapi ternyata memang pohon itu pelan-pelan juga sudah turun dan cepat sudah tahan. Belum diketahui secara pasti total rumah yang tertimbun longsor, namun hingga Senin sore diketahui sedikitnya sudah ada 109 rumah di tiga kecamatan yang tertimbun longsor. Sedangkan warganya menjadi korban longsor langsung berusaha melakukan evakuasi sendiri dan juga dibantu dengan warga setempat. Terima kasih sudah menonton!